Punya komunikasi yang baik, bisa membaca situasi dan juga melakukan mapping atau pemetaan terhadap posisi-posisi dan peluang-peluang yang bisa terjadi. Supaya lebih terasa mungkin ya bagaimana tadi saya melaporkan disini Nitya dan juga saudara yang lewat-lewat ini ada gitu selewaran bilang Yee Indonesia menang, yee 2-0 gitu tapi tentu saja kita masih harus bersabar terlebih dahulu untuk sampai ke Piala Dunia ini masih ada beberapa grup yang harus kita lewati karena kalau sampai dengan saat ini kurang lebih sudah ada 18 negara. Mau wawancara Pak? Mau cerita? Mau cerita dengan Kompas TV silahkan Pak. Coba tadi gimana rasanya ngeliat Timnas Garuda Indonesia? Boleh maju sedikit Pak? Ngeliat Timnas kita menang nih akhirnya dan lolos ke Piala Dunia Putaran Tiga. Tentunya kita selaku supporter tuh sangat bahagia sekali ya karena akhir-akhir ini Timnas kita ada kemajuan dan untuk pelatih Simtayong terus dipertahankan. Mantap Indonesia. Nah saya sampai lupa nih namanya tadi siapa Pak? Saya Niki dari Bekasi. Oh Bapak Niki dari Bekasi ini datang dengan siapa saja dan kira-kira momen apa yang tadi bikin deg-degan atau momen yang wah bikin langsung lompat dari kursi kayaknya? Ya tadi datang barang teman tapi sempat terpisah. Nah tadi momen yang deg-degan itu pas ada blunder sedikit dari keeper kita. Nah tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Dan Timnas kita berhasil menggolkan dengan 2-0. Mantap. Oke. Kalau pemain siapa yang jadi andalannya Mas? Kalau akhir-akhir ini sih Marcelino sebenarnya bagus ya. Karena akhir-akhir ini dia memang terakhir kurang ini tapi tadi performance dia cukup bagus dan menggocek-gocek di lapangan. Mantap. Pertanyaan terakhir nih Pak Mungkas dari saya. Yang di belakang-belakang ini kira-kira akan jadi pemain bola juga nih? Enggak nih setelah lihat pertandingan tadi. Kira-kira mau gak jadi pemain bola? Namanya siapa dulu? Saya Rangga dari Jakarta. Oke. Mau gak jadi pemain bola kalau ngelihat tadi gimana animo dukungan dari supporter-supporter? Mau sih sebenarnya biar terkenal gitu. Oh biar terkenal. Iya. Tapi kira-kira posisinya mau apa? Mau penyerang, penjaga gawang, winger? Apa ya? Striker ya? Striker. Penyerang. Penyerang. Berarti sukanya penyerang ya? Oke. Oke baik. Terima kasih Rangga. Bapak terima kasih sudah memperbagi dengan Kompas TV. Jadi tadi kita sudah mendengarkan Nitya dan juga Saudara poin plusnya selain membangkitkan tentu saja kebahagiaan kita sebagai warga negara Indonesia. Karena nama Indonesia dan bendera Indonesia tentu saja ini bisa naik tingkat. Selain itu juga ini bisa membangkitkan semangat adik-adik kita supaya mau jadi atlet atau pemain sepak bola. Karena kalau kita lihat Nitya dan juga Saudara dari sore tadi bahkan dari jam 1 siang tadi ini banyak yang datang bersama keluarga. Kemudian juga ada yang bersama anak-anak begitu. Jadi harapannya dengan menonton menang selain kita dapat juga berkancah di internasional tapi juga kita mau perbanyak atlet-atlet. Saudara tadi peluid panjang sudah ditiup oleh wasit artinya pertandingan selesai dan Indonesia menang 2-0. Sekarang di belakang saya sudah ada penonton yang tadi. Sintayong! Ada Sintayong tadi disebut. Coba deh saya mau tanya nih sama mas-mas semua ini dari Jakarta yang tadi juga nonton sama-sama di dalam stadion. Kira-kira momen yang mana yang paling berkesan di pertandingan antara Indonesia lawan Filipina? Ini kak yang ambulan masuk ke lapangan tuh paling berkesan. Bener kan, bener kan paling berkesan. Tenangan Tom Haye sih. Tom Haye itu. Kelas Eropa. Kelas Eropa. Kelas Eropa, Tom Haye. Kelas Eropa. Bisa ditanyikan ke Argentina gak? Suruh lawan Indonesia lagi. Belum apa-apa udah pengen lawan Argentina. Boleh saya salut sama semangatnya. Tapi kalau ini kan masih panjang nih perjalanannya. Kira-kira kalian punya pesan-pesan gak sih? Apa yang harus diperbaiki dari permainan tadi misalnya gitu? Mungkin dari mental para pemain sih kak. Harus dikuatin lagi. Terus sama ya untuk rakyat Indonesia harus support lah. Mau dia lokal, mau dia apa? Naturalisasi. Harus dukung lah. Oke. Nah biar. Kita satu kita Indonesia. Kita satu kita Indonesia. Biar kerasa semangat kemenangannya. Coba yel-yel dulu buat penonton Kompas TV. Bisa. Indonesia. Indonesia. Oke terima kasih banyak. Untuk waktunya tadi udah sharing sama Kompas TV. Jadi tadi kalau kita dengarkan baik-baik memang harapannya ini tinggi banget. Jangankan lawan yang Asia saja. Tapi kalau lawan Argentina boleh dicoba. Tapi ada catatannya mentalitas harus dijaga. Kekompakan antar tim juga harus dijaga. Intinya satu harapannya Indonesia para pemain dari squad Garuda di bawah asuhan Sinteyong ini bisa terus melaju di Piala Dunia khususnya. Jadi bendera kita, lagu kebangsaan kita juga bisa diputar dan didengarkan oleh negara-negara lain. Niputu Trisnanda, Bondan Wicaksona, Kompas TV Jakarta. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent. Terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.